Warga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Selumah Selatan harus ekstra ketat menjaga lingkungannya dari tindakan kejahatan maupun perbuatan asusila. Di saat banyak mesin air warga yang raib di gondol pencuri, warga dusun batuan Kelurahan Sidomulyo malah dikejutkan dengan kembali terjadinya perbuatan dugaan asusila setelah sebelumnya terjadi di dusun petai keriting Kelurahan Sidomulyo. Mirusnya kejadian ini terjadi menjelang sahur pada puasa pertama di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, tepatnya pada Kamis Dinihari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat di dusun batuan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Selumah Selatan. Hal tersebut diungkapkan Ketua RW 2 Kelurahan Dusun Petai Keriting Kelurahan Sidomulyo Widi Indraputra yang sempat menginterogasi pasangan yang bukan muhrim ini setelah diamankan dua orang petugas hansib. Diceritakannya sebelum penggerbekan dilakukan warga, sejuli tersebut sempat mondar-mandir di kawasan dua jalur Dinas Perikanan Kebupaten Selumah dan di dusun petai keriting Kelurahan Sidomulyo. Diduga karena gelagetnya sudah tercium oleh warga setempat yang curiga, akhirnya sejuli yang diketahui pelaku prianya berinisial TH warga asal Ulutalo dan perempuannya berinisial FE warga Kecamatan Selumah Selatan yang berstatus istri orang dan dalam proses perceraian, akhirnya bergeser ke dusun sebelah yakni di dusun batuan tepatnya di pondok di areal perkebunan kelapa sawit. Warga sekitar yang semula curiga, keduanya merupakan pelaku pencurian karena membawa tas besar berboncengan dengan sepeda motor, kemudian diintai warga setempat. Namun setelah dicek, ternyata pasangan ini sedang memadu asmara. Geram dengan ulah pasangan ini, warga dusun batuan kemudian menghubungi Hansib dan ketua RT setempat untuk melakukan penggerebekan dan keduanya diamankan. Sedangkan tas besar yang dibawa keduanya, yang sebelumnya dikira mesin air hasil curian, ternyata berisi selimut. Sejuli ini pun tidak dapat berkutik untuk kabur karena warga mengepung pondok tempat mereka berbuat. Mirisnya, keduanya kedapatan tidak memakai pakaian lengkap. Permasalahan ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan setelah perwakilan orang tua dari kedua belah pihak dipanggil ketua RW dan ketua LKPM Kelurahan Sidomulyo. Kedua pelaku musum dikenakan sanksi adat berupa potong kambing. Sanksi adat tersebut disepakati kedua belah pihak dan masing-masing perwakilan keluarga. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Rahmat mengatakan, pihak keluarga pelaku laki-laki sebelumnya meminta untuk dinikahkan saja. Namun tidak dapat dilakukan karena yang perempuan diketahui masih dalam proses mengurus perceraian sehingga belum memiliki akta cerai dari pengadilan agama. Hari Adiono, RBTV, Pelaporkan. Jangan lupa, 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 J